Aku mau beli produk ini tidak karena lucu aja, tapi bentuknya kayak gini Hah? Blush on-nya hitam produk makeup yang mirip sama AirPod ini, nih Kalau misalnya kalian ngeliat aku kayak gini nih makeup-an, tapi kayak masih setengah jadi gitu ya Belum pake blush on, bibirnya masih pucat Artinya hari ini kita akan main makeup-makeup-an lagi, tapi hari ini tuh makeup-nya spesial Karena bentuk makeup-nya tuh unik dan menurut aku lucu Nah kita akan ngebahas makeup-makeup itu, dan siapa tau diantara kalian ada yang keracunan dan mau beli Nanti linknya aku taruh di description box ya Produk pertama yang mau aku bahas ini tuh brand dari Korea, namanya Kaja Kaja Beauty, Kaja tuh artinya ayo ya let's go ya kalau bahasa Korea Aku juga baru tau sih kalau si Kaja Beauty ini tuh dari Korea, karena awalnya aku pikir dari India Sebenernya aku udah naksir produk-produk dari Kaja Beauty ini tuh dari lama, tapi memang harganya tuh lumayan mahal Jadi membutuhkan waktu buat aku untuk berpikir apakah aku bener-bener membutuhkan produk ini Hanya bernafsu aja yang membutuh atau untuk mendapatkan kebahagiaan Sampai akhirnya aku membeli kedua produk Kaja Beauty, tapi menurut aku yang layak masuk ke dalam video makeup unik tuh ya si blush on-nya ini Ini viral juga sih kayaknya di TikTok, namanya tuh cheeky stamp, aku beli yang shade 02, yang saucy dan harganya tuh 400 ribuan Aku beli produk ini tuh kemarin di Sephora, berserta dengan produk lip tinnya, tapi yang lip tinnya nanti aku bahas di video terpisah aja ya Kita akan bahas dulu, ini bentuknya unik banget Kalau misalnya dilihat dari packagingnya tuh kayak gini, ini aku suka sih kayak nggak terlalu lebar gitu ya Terus kalau misalnya dibuka, si produknya tuh kayak stamp, kayak cushion sih sebenernya di bagian dalamnya sini Terus cara nge-aplikasiinnya itu pakai stamp-nya ini Nah ini diputer, terus nanti dia keluar dan bentuknya tuh love atau heart kayak gini nih Nih ini lucu banget Alasan aku membeli ya karena bentuk stamp-nya heart kayak gini Aku akan tunjukin sama kalian Kalau dipakai worth it nggak sih? Tapi tenang, aku mau beli produk ini tuh setelah beli merasa nggak rugi karena pada saat dipakai produknya memang bagus Jadi ini biasanya aku pakai dua kayak gini Ini lucu banget Nah baru setelah itu aku ratain pakai brush Yang aku suka dari produk ini, dia itu teksturnya cair banget Jadi pada saat dipakai, walaupun di atas makeup yang udah pakai powder, hasilnya tuh tetap bagus dan tetap kelihatan natural Kalau misalnya dipakai di atas foundation yang belum diset pakai bedak, hasilnya juga tetap bagus banget Nih dari pertama kali aku bikin videonya tentang produk ini dan aku share di tiktok aku Aku langsung bilang bahwa aku membeli produk ini tidak karena lucu aja Tapi untuk tekstur si blush-nya juga memang cakep banget, gampang banget di blend dan bener-bener super cantik banget Oke, untuk produk kedua masih sama blush on Kemarin aku juga sempat review di video tiktok aku dan juga di youtube short Banyak yang kaget karena blush on-nya tuh warna hitam Nih bentuknya kayak gini Banyak yang kayak, hah blush on-nya hitam? Ini tuh pada saat dipakai, ya warnanya ungu gitu Kalau misalnya kalian familiar dengan lip gloss-nya something yang dia pernah tuh warnanya hitam Terus, tapi pada saat dipakai, hasilnya tuh warnanya ungu gitu Nah, ini tuh mirip kayak gitu Nga aplikasiinnya, pake aplikator cushion atau aplikator complexion gini Terus di tap-tap Bentuknya tuh kayak lip gloss, lip balm gitu sih Bukan yang kayak creamy biasa Nah, nga aplikasiinnya juga sama Kalau untuk pigmentasi, menurut aku lebih pigmented yang kanan ini Tapi yang si blush on yang hitam juga dia bagus sih Oh iya, yang hitam ini tuh sebenernya belinya di Thailand Ini tuh namanya Baby Fibes LA Glade ya Atau La Glade, aku nggak tau karena ini tuh brandnya Thailand Ola Glaze, La Glaze Black Magic Your Seed katanya bentuknya Kalau nga aplikasiin, dua-duanya juga cukup nyaman Terus gampang banget di blend Dan kalau dipakai saat bare face, ini tuh sebenernya cakep banget Karena bikin muka tuh jadi kayak merah merona, natural gitu loh nempelnya Nah, ini adalah kedua produk yang menurut aku unik banget Warnanya beda kan? Tapi kalau kalian perhatiin, sebenernya lebih gampang di blend yang warna hitam tadi sih Dibandingin yang ini, kalau ini lebih pigmented Apakah recommended atau beli karena gimmick dan lucu doang? Menurut aku recommended, gampang di blend, warnanya cantik banget juga Aku harus bilang kalau produk-produk GoGo Tales ini tuh harus masuk ke dalam list makeup yang lucu-lucu Dan salah satunya adalah produk makeup yang mirip sama Airpods ini Nih, ini tuh bener-bener super cute banget Aku udah pernah review juga di TikTok Dan ini tuh ada dua jenis Yang satu lip velvet dan yang satu lagi tuh lip gloss gitu Aku punya shades yang G04 hari ini dan aku akan aplikasiin Tapi ini tuh beneran menurut aku lucu banget Dan masuk ke dalam list makeup yang super gemes dan unik gitu ya Aku akan tunjukin sama kalian Aku akan pake dulu yang velvet baru diatasnya aku akan pake yang gloss Jadi sebenernya dia tuh ada aplikatornya Cuma setelah aku cek ternyata aplikatornya ilang Jadi aku akan pake brush yang biasa aku pake aja Untuk bibir Ini yang velvetnya super lembut banget dan bagus banget gitu saat dipake Kalian tau gak sih makeup-makeup Doin yang kalo dipake tuh blur lip, blur lip Nah ini nih lip velvet Google Tales ini nih pakainya Cakek banget Tapi memang kalo kalian punya two-tone lips kayak aku gitu Pada akhirnya harus pake lip liner dulu ya Lip liner tuh game changer banget sih Buat kita yang punya two-tone lips Tapi aku mau nunjukin dulu dipake tanpa lip liner Supaya kalian bisa melihat produk kayak gini tuh gimana sih kalo saat dipakenya Literally bagus banget ini Dan jujur ya aku belum nemu produk lokal yang lip velvetnya se-powdery ini Ini beneran cakep banget Nah yang berikutnya yang akan kita coba yang glossnya Tapi aku akan pake langsung diatasnya aja ya Karena kalo dihapus sayang Lip glossnya juga bagus sih Cakep banget gitu Tuh langsung jadi keliatan glossy Si lip velvetnya tuh kalo dipake masih ada stainnya gitu Kalo yang lip glossnya tuh pada saat dipake Bener-bener kayak meleleh banget Ini bagus banget sih Jadi kalo kalian mau beli ini tuh yang Gogo Tales Airpods Lip Kalo gak salah nanti linknya aku taro di description box Oke Nah jadi itu adalah ketiga Produk lip yang menurut aku unik Dan aku sama sekali tidak nyesel belinya Eh tapi jujur sih Yang ini tuh sebenernya gak beli Yang ini tuh punya temen aku Riana Dia kemarin beli di Bangkok saat kita ke Bangkok bareng-bareng Aku gak sempet beli Karena aku pikir kayak Hah? Ini kayaknya biasa aja deh Tapi ternyata bagus Terus aku jadi nyesel Gak beli Abis ini aku bakal nyari Just Tip Untuk membeli produk ini Don't know if you know this too I'd rather be right here with you Nothing else matters right now It's just you and me boy I'd rather be right here with you Don't take your eyes off me baby I don't want that I need Nah paling segitu dulu videonya Makasih udah nonton videonya dari awal sampai selesai Kalau misalnya ada yang mau ditanyain Mengenai produk ini Atau mengenai produk apapun Kalian bisa tulis di kolom komentar Jangan lupa follow juga Instagram aku Jilisius S nya ada dua Sampai ketemu di video berikutnya Taah! Sampai ketemu di video berikutnya